Iya kan dengan gini, buat saya beliau itu dia kan pencipta sekali sama Merlin Monroe Kita tau Merlin Monroe itu disandingkan mirip sekali dan memang kecantikannya natural banget Disandingkan mirip ya Disandingkan mirip sekali dan memang kecantikannya natural banget Jadi buat saya tidak semua orang mempunyai inner beauty dan karismatik seperti seorang Ahmad Rumanya Jadi buat saya itu tidak mudah, itu adalah tangan Tuhan yang berbicara bukan lagi apa namanya Kalau orang bilang tuh bakatnya tidak hanya di ASA tapi memang Tuhan mengirimkan sosok idola di Indonesia Tidak hanya Indonesia lho sih, hapus, lunaik, hampir Asia Tenggara, fans kayaknya Saya sebagai junior bangga dan saya fans banget sama Almar Romani karya, hampir semua lagunya tau Jadi buat saya kalau sosok reinkarnasi ini saya berharap betul sekali lagi bisa memberikan kerinduan tidak hanya sosok visual Tapi juga karya yang benar-benar kita rindu sekali lagi Limpaku yang paling favorit? Iya Banyak lagu saya Banyak lagunya dia tuh yang Nyalakan api ke hirupan Danakan jiwa yang lama Itu luar biasa lah Karena buat saya gini Saya yang fans banget Saya yang ikutin banget gitu ya Maksudnya beliau meninggal 19 Maret ya 19 Maret tahun 1975 Sampai saya ikutin beliau kalau gak salah ayat 1975 Pokoknya saya fans banget Karena tentang Niki Ariel tuh saya fans banget Karena saya sebagai sosok laki-laki aja Kalau ngeliat masih filmnya dia tuh ada judulnya tuh Olga dan sepatu roda waktu beliau sama Desir Adnasari Dia dipanggil Jemena gitu Natural banget, no makeup Cantik banget sih Jadi buat saya Apalagi kan sekarang tinggal Mami kan Mami juga sudah tua Bagus juga sudah Jadi buat saya mudah-mudahan Ada laki-laki Indonesia Tuhan kirimkan lagi sosok Seperti Alman Rumah Nika Walaupun beliau tidak tergantikan Bang, artinya tidak salah Ketika ada beberapa orang mengatakan bahwa Bang, ini sosok Alman Rumah Nika dia ada sebuah legenda Legenda Sangat legenda Jadi kalau kita bilang gini Setiap masa Karena di music Setiap masa itu kan punya era Dari mulai Pop Rock Terus Band Terus Sekarang Korea Jadi buat saya pada tahun 80-an akhir Sampai 90 itu kan Alman Rumah Nika Adila kan Ya sampai ditemukan sama Mas Deddy Dores Ya kan Alman Rumah Nika Adila Jadi buat saya Apa ya Bukan hanya legenda Gak ada lagi Gitu Karena Dia diciptakan Bukan karena asahan Tapi memang sudah Punya bintang Aura bintang dan karismatik inner beauty itu kan Gak bisa dicetak Jadi buat saya Ya Mudah-mudahan ada lain lah Tapi walaupun bagaimana Tidak bisa menggantikan Tapi mudah-mudahan sosok Amel Amel ini ya Bisa memberikan karya Amel bisa membawa kredibilitas Almar Rumah Nika Adila Karena buat saya Kalau dia reinkarnasi Atau sekarang disandingkan Angkatnya sebuah seorang Almar Rumah Itu sangat tinggi Kalau general tuh Bintangnya gak cukup 7 atau 10 Jadi mudah-mudahan Itu Angkat seorang Almar Rumah Nika Adila Bisa dijaga dengan baik Dari sini Thank you Thank you